Ruas jalan yang tertimbun longsor di Desa Kerasa, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang dapat dibuka setelah proses pembersihan material longsor yang berlangsung hampir 24 jam. Akses jalan Magelang-Pulworejo maupun Magelang-Wonosobo diberlakukan sistem buka-tutup lantaran terjadi kemancetan kendaraan di jalur pengalihan arus lalu lintas. Meski sudah dapat dilalui oleh kendaraan, petugas terpaksa menutup kembali karena membahayakan jiwa pengguna jalan. Selain itu, penutupan kembali akses jalan untuk mempercepat proses pembersihan material yang masih banyak dan menumpuk. Biar pekerjaan itu tidak terhambat dan tidak terganggu karena disamping itu juga medan cukup licin dan bahaya bagi pengguna jalan. Petugas terus berupaya membuka akses jalan utama Magelang-Pulworejo maupun Magelang-Wonosobo yang tertutup longsor sepanjang 100 meter dengan ketinggian hingga 4 meter. Untuk mempercepat proses pembersihan material, petugas menambah alat berat yang semula 3 unit menjadi 7 unit alat berat. Yang belum tertangani di sisi kiri jalan dari Magelang kurang lebih sekitar 30 persen ya. Karena di badan jalan juga perlu disesuaikan di tata sehingga tidak akan mengganggu lagi turun ke jalan. Sebelumnya, tebing setinggi 100 meter di jalur utama Magelang-Pulworejo longsor pada Jumat kemarin. Akibatnya, akses jalan utama Magelang-Pulworejo maupun Magelang-Wonosobo tutup total. Lantaran tertimbun longsor dengan tinggi 4 meter. Video Restiawan melaporkan untuk NET.